Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel karya body steel Oke sahabat YouTube dimanapun anda berada tentunya dalam keadaan sehat walafiat Oke di video kali ini saya ada kerjaan membuat tumbak cakar ayam seperti ini kawan-kawan ya jadi tajam-tajam ya ini fungsinya untuk memperhambat maling ya oke kawan-kawan dan saya baru bisa upload lagi ya kawan-kawan karena kemarin saya habis mudik dulu ya dari kampung saya sepuluh hari ya kawan-kawan sekarang siap lagi untuk upload-upload tutorial dan cara pembuatan tentang perpengkelan last ya kawan-kawan oke kawan-kawan terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar saya semangat untuk upload-upload video berikutnya Oke kawan-kawan dan ini saya pakai bahan besi BHL 10 ya jadi sangat tajam mungkin kalau maling bisanya nyangkut ya bajunya disini itu jadi memperhambat gitu ya kalau maling tidak pinter-pinter ya sekarang kawan-kawan saya juga habis kemalingan trapo ya kemarin saya dari kampung datang ke bengkel trapo gak ada satu jadi yang kerja itu pada di belakang mungkin maling masuk ke depannya untung trapo nya yang kecil jadi saya masih untung yang kehilangan itu trapo kecil mungkin kalau dijual aja paling lakunya 200 karena dia tidak bawa setang lasnya cuma bawa trapo sama kuatlasnya aja kalau setang las nggak diambil mungkin tidak tahu ya mungkin setahunya dia trapo itu mahal padahal saya belinya 250 ya dulu tidak diambil yang diambil yang diambil cuma trapo saja tapi ya ada anaknya juga ya kawan-kawan karena itu juga trapo bisa menghasilkan rezeki banyak tapi mudah-mudahan kawan-kawannya dengan hilangan dan trapo saya bisa digantikannya lagi dengan trapo yang baru nah ini kawan-kawan jadi cekar ayamnya tidak masuk tangan katanya ya jadi ini jaraknya cuma 2 cm oke kawan-kawan terima kasih yang sudah nonton ya sampai disini aja dulu videonya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh